Diawali dengan pria bernama Victor Steiner yang telah dipenjarakan Saat itu ia sedang melakukan wawancara dengan seorang jurnalis cantik bernama Luna Dari sesi wawancara inilah Victor menceritakan awal hidupnya Di masa kecil ketika Victor dan ayahnya Peter Steiner menemui kenyataan bahwa sang ibu Victoria Steiner selingkuh dengan pria lain Di sini kita memahami psikologis Victor kecil yang selalu berpikir Jika ibunya selingkuh karena masalah ekonomi yang tidak bisa dipenuhi oleh sang ayah Apalagi tuntutan sekolah yang meharuskan membayar uang sekolah yang telah menunggak Di masa ini ayahnya berjuang secara finansial Beranjak dewasa, Victor berangkat ke Berlin untuk mengadu nasib di sana Karena tidak membawa uang yang banyak, Victor yang tidak bisa mengontrak sebuah tempat tinggal Karena tidak memiliki surat keterangan pekerjaan tetap Oleh karena itulah, Victor memutuskan mencari pekerjaan Dan terpaksa bekerja sebagai buru bangunan yang dibayar harian Di sini, Victor kecewa karena tidak bisa mendapatkan upah yang semestinya Ditambah harus membayar lagi untuk bisa mendapatkan tempat tinggal Malamnya, Victor memilih tidur di pinggir jalan Di pagi hari, Victor membuat identitas palsu dan sekaligus memalsukan surat keterangan pekerjaan tetap Agar ia bisa menyewa penthouse yang diincar kemarin Dari sanalah, Victor berhasil menyewa penthouse dengan menyerahkan dokumen palsu tersebut Victor memiliki ide yaitu datang ke tempat kerjanya dan menawarkan para buru tempat tinggal dengan bayaran yang murah Dengan uang yang didapatkan, Victor bisa membayar sewa penthouse-nya Sekaligus dari sisa uang yang ia peroleh, Victor menyewa lagi sebuah apartemen mewah untuk dirinya sendiri Beberapa minggu kemudian, ada laporan tentang suara berisik dan musik yang kencang dari penthouse-nya Terungkap bahwa para buru itu sedang mengadakan pesta dan juga terjadi sedikit keributan antara mereka Di waktu yang sama, polisi datang hendak menangkap Victor yang ketahuan menipu dan memalsukan surat-surat Victor berhasil kabur bersamaan dengan seorang yang tidak dikenal bernama Gary Falcon Malap itu, mereka mulai berteman dan kebetulan, Victor memutuskan untuk melakukan penipuan dengan bantuan teman barunya Mereka merencanakan sebuah bisnis di bidang properti Memanfaatkan Gary untuk mencari properti sedangkan Victor yang akan menjual Kesokannya, mereka menghadiri acara pelelangan properti di mana terdapat banyak pesaing yang datang Tawar-menawar dengan nominal tinggi menyulitkan mereka untuk mendapatkan penawaran dengan harga yang diinginkan Setelah kehabisan akal, Victor kemudian menyuap petugas kantor lelang untuk memindahkan para penawar ke ruangan lain Dan menyisakan mereka berdua di acara pelelangan Walhasil, mereka membeli banyak rumah dan apartemen dengan harga murah Bahkan, mereka nekat membeli apartemen mahal meski tidak memiliki uang sama sekali Untuk mengakali itu, mereka kemudian membuat rencana lain dengan melakukan pinjaman ke bank yang dibantu langsung oleh bankers cantik bernama Nicole Kleber Teman dari Gary Nicky sempat ragu dengan Victor apakah mampu untuk melunasi pinjaman tersebut Tapi, Victor menjelaskan akan menggunakan hipotek yaitu surat pernyataan berhutang dalam jangka panjang Yang berisi ketentuan bahwa kreditur bisa memindahkan sebagian hak tagiannya ke pihak ketiga Rencana berikutnya adalah menemui Tarun Kanasina, teman dari Gary yang bekerja di bidang asuransi Mereka meminta bantuan Tarun untuk menghubungi para kliennya untuk mempromosikan apartemen yang akan mereka jual Tapi, di sini Tarun malah meminta persenan sekitar 50.000 euro per apartemen Atau sekitar 1,5 juta euro Tentu saja Victor dan Gary menolak dan memilih pergi Tak kehabisan akal, keduanya diam-diam membobol kantor asuransi milik Tarun Dan berusaha mehack data para kliennya ke komputer Tapi, di sini mereka kesulitan membuka akses tersebut karena kata Sandi yang tak mereka ketahui Mereka mencoba beberapa kali namun hasilnya nihil Victor dan Gary kemudian menemui Nicky dan melaporkan masalah mereka Nicky dengan kesalnya mengira bahwa rencana gila mereka takkan pernah berhasil Nicky akhirnya berputar otak dengan menghubungi pelayan asuransi dengan berpura-pura melaporkan Jika si suami Tarun kecelakaan di luar negeri dan perlu akses ke email agar bisa memberikan informasi ke polisi asuransinya Oleh sebab itulah, pelayan dengan mudah memberikan kata Sandi milik Tarun Setelah mendapatkan kata Sandi itu, Victor dan Gary membuat brosur dan menyebarkan ke semua klien melalui email Besoknya, kedua pria ini mendatangi apartemen yang akan mereka sewakan Untuk itu, Victor berencana menjual seluruh kamar apartemen hanya dengan merenovasi satu kamar saja sebagai contoh Maka dari itu, mereka bergontong royong merenovasinya Pagi pun tiba, orang-orang berdatangan dan tertarik untuk memiliki apartemen milik Victor Sekaligus, calon pembeli membayar apartemen dengan perjanjian hipotek dari Nicky Dengan kesuksesan yang singkat ini, mereka mendirikan perusahaan secara legal dan menyusun rencana baru untuk membeli beberapa perusahaan asuransi dan properti Usaha mereka semakin sukses ditambah kebahagiaan Victor yang sekarang menjadi kekasih Nicky Tak hanya itu, Victor juga membeli satu unit rumah mewah untuk hadiah sebelum pernikahan mereka berdua Tetapi cukup disayangkan mereka mengabaikan pembayaran pajak Hari ini, Victor membeli sebuah kalung mewah yang akan dia berikan kepada sang ibu Malam pun tiba, Victor memberikan secara diam-diam di depan rumah Vicky dengan meninggalkan selembar surat Setelah itu, Victor makan malam bersama sang ayah sekaligus memperkenalkan Nicky sebagai calon istri Tapi disini tampak Victor menunggu kedatangan ibunya Karena tak kunjung datang, Victor memutuskan kembali ke rumah meninggalkan Nicky dan Peter Sesampainya, ia kecewa mengetahui kalung yang ia kasih dikira pemberian Manfred, ayah tirinya Padahal, ia meninggalkan surat yang tak sempat dibaca oleh Vicky karena terlebih dahulu dibuang oleh Manfred Kalung itu kemudian dikembalikan ke Victor dan ditolak mentah-mentah karena menganggap semua masalah tidak akan selesai dengan harta Vicky meminta Victor untuk tidak mengaguh kehidupannya lagi Kalung itu kemudian diberikan kepada Nicky pada acara pernikahan mereka Kehidupan Nicky dan Victor bertambah bahagia dengan kehadiran anak pertama mereka bernama James Fine Tampak juga Peter yang bahagia memiliki mobil antik impiannya Ketika hidup foya-foya mereka jalani, datanglah waktu penagihan pajak yang sudah jatuh tempo Mendengar hal itu, Victor kembali ke rumah dan mencari kalung pemberiannya untuk dijual Tapi saat ditanya keberadaan kalung tersebut, Nicky tak mengetahui karena ia merasa tak menyemunyikan apalagi menghilangkannya Padahal kalung itu sangat berharga untuk Victor saat ini untuk membayar pajak karena uang tabungannya tak cukup untuk membayar tunggakan pajak yang jumlahnya jutaan euro Di sisi lain, Victor mencoba meminjam uang dari Gary, tapi ia tak memiliki uang sebanyak itu Tapi Gary memberi saran jika menjual saja perusahaan dan kabur Sekilas, Victor memiliki rencana lain untuk bisa melunasi pajak tersebut dalam waktu singkat Yaitu, dengan mengiklankan perusahaan mereka ke TV agar dikenal lebih luas Dengan begitu, mereka bisa melunasi pajak tepat waktu Setelah iklan tersebut tayang, mereka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 15 juta euro untuk membayar pajak Tapi, Victor malah menunda pembayaran dan memilih memakai uang itu untuk membangun 100 apartemen yang cukup mewah Dengan begitu, ia bisa memutarkan lagi uangnya dengan jumlah yang lebih besar Satu hal yang lebih penting, asisten Victor menyampaikan jika perusahaan mereka sudah bernegosiasi dengan pihak pajak dengan meringankan pembayaran Rencana pun terrealisasikan, pembangunan apartemen sudah berjalan 50% Tapi, proyek mereka terhenti dikarenakan Victor yang tak membayar gaji mereka bulan lalu dan juga pasir yang tak bisa dibayarkan Padahal, Victor sudah memberikan satu kartu kepada si mandor agar bisa menggaji bawahannya dan membayar pasir Tapi, kartu yang diberikan Victor telah diblokir oleh pihak bank Karena itulah, mereka hari ini mogok kerja hingga Victor menggaji mereka kembali Di lain tempat, Victor menemui Gary meminta tolong untuk mencadikan pasir Karena akan terpajak memblokir kartu milik Victor Jadi, untuk saat ini, dia tak bisa membeli pasir Tak mau tahu, Victor harus mendapatkan pasir sekarang atau pembangunan akan terhenti Tak kehabisan akal, Gary menyuruh para wanita-wanita malam untuk mengumpulkan pasir semalaman Di pagi hari, Victor kembali ke rumah dengan kehadiran Nicky yang terlihat ketus kepadanya Terungkap jika Nicky kecewa dengan Victor yang memakai sekaligus menyembunyikan sabu-sabu di bawah ranjang Kecewa dengan kelakuan Victor, Nicky mengusirnya dari rumah Akibat diusir sang istri dari rumah, Victor malah memilih bersenang-senang dengan para wanita malam bersama dengan Gary Saat kembali ke rumah, terlihat Nicky memarahi Victor karena mendapati tiket masuk klub malam Karena takut Victor beralasan kalau tiket itu milik Gary Tapi Nicky tak mempercayainya Ia lantas menelpon nomor yang tertera dan mengaku sebagai adik dari Victor Yang melapor jika istrinya cemburu mendapati Victor ke klub malam Chantal dengan polosnya menceritakan Jika Victor curhat perihal istrinya yang akhir-akhir ini memarahi Victor Karena masalah sapile Apalagi semalam mereka sudah tidur bersama Mendengar hal itu, Nicky memilih angkat kaki dari rumah bersama Josie Meninggalkan Victor dan ia juga memastikan Takkan ada bank yang mau memberi pinjaman lagi Hal itu benar terjadi, berusaha melakukan pinjaman ke bank Tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman ketika mengetahui tengah waktu pembayaran pajak mereka Pihak bank menyampaikan, jika rekening perusahaan bisa dibuka kembali jika semua utang telah dibayar Jika tidak, maka tetap diblokir yang mengakibatkan pembangunan terhenti Karena masalah yang tak kunjung terselesaikan membuat Victor stres berat Akan tetapi, besoknya Victor dengan rencana baru Yaitu mendirikan bank swasta di Malta dengan memakai dana pribadi Uang yang mereka peroleh cukup untuk izin bank yang membutuhkan 700 ribu euro Maka dari itu, mereka menyerahkan proposal ke kantor bank pusat Eropa Dari hasil pemeriksaan, mereka tak memenuhi kualifikasi untuk bisa mendirikan sebuah bank Tentu saja, Victor telah menyediakan satu koper uang Yang dengan mudahnya menyuap pihak berwenang dan berhasil Atas kesuksesan, mereka pun merayakannya dengan berpesta di rumah Victor Pesta berakhir pagi hari dengan penangkapan Victor oleh pihak pendegak hukum Atas banyak tuduhan terkait perusahaannya Yang mengantarkan Victor ditahan di penjara untuk beberapa tahun Sementara itu, Gary sudah kabur entah kemana Di masa tahanan, Victor justru mendapatkan kabar buruk tentang sang ayah yang tewas Dalam sebuah kecelakaan yang disampaikan oleh Vicky saat berkunjung Kembali ke Victor dan Luna Terungkaplah jika dana untuk mendirikan bank tersebut meminjam dari bandar narkotika dengan bunga 15% Namun, dua minggu kemudian mereka bayar kembali Sekaligus terungkap bahwa yang melaporkan Victor ke polisi adalah istrinya sendiri Menjelang akhir masa hukuman, Victor mengirimkan video permintaan maaf dirinya kepada Josie Melalui bantu seseorang yang menyelipkan di majalah langganan putrinya Setelah selesai menjalani masa hukuman Tak disangka Victor dijemput oleh Nikki dan Josie Ini kali pertama Victor melihat kembali putrinya yang sekarang sudah tumbuh besar Mereka pun menghabiskan waktu bersama Terlepas dari itu, Victor mendatangi TKP tewasnya Peter di saat kecelakaan mobil Beberapa hari kemudian, Victor menerima surat dari Gary yang mengabarkan bahwa dirinya sudah kembali ke Berlin Sekaligus meminta maaf, mengaku bahwa dialah yang telah menyemunyikan kalung milik Nikki di sebuah patung singa Mengetahui hal itu, Victor kemudian kembali mendatangi rumah lamanya dan berusaha keras menghancurkan patung singa tersebut Dan benar saja, ia menemukan kembali kalung mewah yang pernah diberikannya kepada Nikki Dari hasil penjualan kalung itu, Victor mencoba membangun usahanya kembali Victor menunjukkan terlelang bersama seorang penawar dengan rasa percaya diri Terima kasih telah menonton!